Sampai jumpa di video podcast Generasi Happy. Bersama gua sekalian, Jovial Dalopes. Hari ini, gua akan ngobrol tentang betapa kaya budaya dan tradisi bangsa kita. Sampai itu bisa menjadi inspirasi untuk anak muda berkarya. So, gua akan ngobrol langsung sama kedua anak muda yang berani mencoba hal baru. Dengan menjadikan tradisi sebagai inspirasi mereka untuk berkarya. Ada Natasha Keniraras, konten creator with sexy Japanese accent. Dan juga Alicia Eva, seniman peraih dua rekor muri. Teman-teman, terima kasih udah dateng ke podcast video Generasi Happy. Berhubung kemarin tuh baru ulang tahun Indonesia ya. Gua mau membuka ini dengan satu pertanyaan. Seberapa happy kalian menjadi orang Indonesia? Siapa yang mau jawab duluan? Silahkan. Seberapa happy ya? Kalo rate 1 sampe 100, 100 lah. Wah, ada angkanya. Ada angkanya. Happy banget lah. Kalo Gen gimana, Gen? Hmm, karena membawa rezeki ya. Jadi ya. Karena menjadi Indonesia tuh ada cuannya ya? Iya betul. Jadi saya si paling Indonesia gitu. Si paling. Oh gitu ya. Jadi kalo dalam skala 1 sampe 100, 120 kali ini ya? 130 sih. Lebih lagi ya. Oke, wow. Gua suka nih, jujur. Jadi being Indonesian itu ada cuannya yang bisa dicuankan ya. Oke, cakep-cakep. Oke. Gua mau nanya dulu, Gen. Dari mana sih inspirasi untuk bikin konten pake bahasa Jawa? Dan kepikiran branding nih. Sebutannya CEO of Japanese Sexy Accent. Dari mana tuh? Soalnya aku tuh kan emang bawaannya medok ya, Kak. Jadi dari aslinya gini. Aku tuh kalau ngomongin tuh, aku tuh gini ngomongnya itu medok gitu kan. Aslinya orang mana sih? Aku Suraboyo. Aku. Aku Suraboyo. Aslinya aku. Udah sorry ya, aku tuh kayak derdek pol gitu. Aku tuh soalnya dari kecil itu suka pol sama kak Jauvin. Aku tuh nonton skinny Indonesian gitu. Dan dulu waktu aku masih kecil itu bikin aku kayak termotivasi, terinspirasi. Jodoh kayak sepertinya aku mau bikin konten gitu kan. Tapi itu lebih buruk di Youtube gitu. Eh ternyata sekarang jodohnya justru di TikTok sama Instagram. Kayak gitu sih. Eh sekarang di interview kayak... Takut. Nah yang seksi Japanese accent dari mana? Karena memang karena aku aslinya medok kan. Terus abis gitu sama temen-temen dari Jakarta atau dari luar Jawa itu selalu ngomong kamu tuh medok banget ya gitu. Terus aku tuh juga pernah ikut Miss Indonesia tahun 2018. Dari situ tuh juga dibilang gitu. Kamu ternyata apa aksennya kental sekali gitu. Tapi akhirnya aku berpikir nih daripada aku ngubah medokku jadi gak medok gitu kan. Mending kita ubah orang yang gak medok jadi medok gitu. Terus kemarin aku bikin konten yang itu. Bagaimana cara mengatakan cedeng seperti native Surabayaan. Apa itu? Cedeng tuh apa? Kamar mandi. Oh. Cedeng. Cedeng. Itu gimana cerai? Cedeng. Cedeng. C. 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 Ding. Itu F-word banget kan? Iya. Ada D semaha kan? Jadi aku ngomongnya kayak... Kita harus mencoba bahwa ada H yang tidak terlihat di antara J dan E. Jadi itu akan seperti... C. 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 Dan kemudian? Dan kemudian kita mengatakan I seperti E. Jadi itu akan seperti... Deng. Cedeng. Kayak gitu. Jadi kita ajarkan bule biar bisa ngomong Surabayaan yang bener. Tepuk tangan untuk keren-keren. Nah itu reverse. Jadi lu jenius. Lu daripada gue yang kesulitan ngomong kayak kalian, kalian yang kesulitan ngomong kayak gue. Cakep. Oke. Kita ke Eva dulu ya. Oke. Eva. Lu bukan orang Jawa kan? Engga. Gue orang Jakarta. Orang Jakarta. Oke tadi gue belajar banyak. Tadi apa? Je... Je... Deng. Oke gak? Oke banget. Oke. Rate 1 sampai 10 ya. Je ding dia abis itu je ding gue. Oke. Oke dulu dulu. Je... Deng. Oke kan? Sebelas. Sampai ludah-ludahnya keluar juga. Semua aman deh. Emosi omnisnya harus keluar semua. Susah tuh kalo udah sebelas. Sebelas tuh. Gue tadi berharap dia tiga. Ya udah. Coba. Coba ya. Je ding. Itu ketawanya kayak ketawa kecewa gitu loh. Ketawa. Itu ketawa kayak jelek banget. Ketawa sopan gitu ya. Ayuh. Pengen ngatain. Tujuh. 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 elet yang wayang terbesar. Ya. Nah lo apa nih inspirasi membuat karya-karya ini? Hah... Gue tuh sebenernya bikin lukisan ya. Mau buat gue konten-in atau enggak. ItuONG pyasa. Start from problem aja sih. Kayak yang. Apa yang gue keselin atau yang kayak. Gue greget gitu. Keresahan. Keresahan, keresahan. Okay. Jadi tuh ceritan sebenernya tuh. Pas pandemi. Gue itu emang ke betulan lagi looking for new ideas aja nih. Gue baru mulai ngonten. Audience gue juga baru kayak eh baru pick up nih. Kayaknya gue hobi ngelukis gini Tapi gue bingung mau ngelukis apa yang I'm very passionate about Terus gue jadi inget ke my own background Jadi sedikit konteks, gue itu dulu sekolah nasional plus Nasional tapi di sekolah itu tuh gue bener-bener PKN-nya tuh kenceng banget Dan keluarga gue itu juga bisa dibilang lumayan nasionalis ya kaya Jadi gue aja kalo Nina Bobo dulu pas tidur itu ya Lagunya tuh Nina Bobo pake lagu kayak Riau Tak kadang lagu Papua gitu Jadi kayak keluarga gue tuh bener-bener Heavily Indonesian lah Nina Bobo Riau tuh gimana caranya? Jujur gue ga hafal liriknya sih Tapi ada lah Maksudnya itu lagu tradisional gitu Iya buat nyanyiin anak Bobo gitu loh Either Riau atau Manado gitu Lupa deh pokoknya somewhere like that Tapi intinya tuh gue dari kecil tuh bener-bener Lumayan nasionalist gitu keluarga gue Nah pas gue pindah Ke sekolah internasional gue culture shock Karena ternyata Anak-anak di sekolah internasional Itu Pengetahuan tentang Indonesia tuh minim banget Bahkan tuh sampe Mereka tuh gak tau kalo kita tuh tinggal di pulau Jawa Itu ekstrim sih Itu ekstrim banget kan Mereka tau lah Mereka tau nya apa kita tinggal di Jakarta? Engga mereka tuh Taunya tentang Civil War Amerika Taunya French Revolution Taunya tentang Cerita Merdeka Amerika gitu-gitu Well i mean belajar gak apa-apa sejarah keren gitu Tapi kalo lu bahkan gak tau ya Kita tuh 17 Agustus aja mereka kadang bingung 1945 atau 1940 gitu Sampe ya Sampe kayak gak make sense gitu loh Dan sedangkan tuh Gue ngerasa juga pas gue main TikTok dan lain-lain Most of the content that i see Itu tuh Korea, Jepang, US gitu Dan setiap kali ada something yang keren Di luar negeri tuh mereka yang bangga Kita yang bangga gitu loh Padahal I mean we have a lot gitu lah yang bisa kita banggain Jadi dari situ gue kepikiran Setuju Kalo misalnya gue pengen ngelukis tentang Indonesia Well gue gak perlu semua orang jadi sampe Nasionalis, suka banget sama Indonesia Tapi at least kita kenalin Dalam format yang bikin mereka tuh suka lah At least sama provinsi mereka sendiri deh Gak usah jauh-jauh gitu kan At least mereka tau lah ondel-ondel tuh dari mana Gitu ya mereka tuh dari mana provinsinya So gue bikin aja waktu itu Satu video Ada kertas panjang 30 meter di rumah gue Kebetulan nganggur ya Gue pengen lukis 30 meter semua budaya kalian Itu videonya blow up Karena tiba-tiba orang-orang semua jadi kayak Pengen nih provinsi gue dilukis gitu Akhirnya satu-satu gue dari Aceh Dari Sampe Merauke Dari Sabah sampe Merauke Itu semua video tuh Ya gue bersyukur banget sih Semuanya tuh diramein banget sama warga Indonesia Karena turns out tuh bukan mereka gak suka sama budaya Tapi mereka gak pernah ngeliat Budaya mereka tuh dalam format yang Entertaining enough for them to like it Jadi tuh setiap video gue tuh bisa kayak Komentarnya dari puluhan ribu sampe ratusan ribu Dan itu orang localized ya Orang dari daerah itu Yang bangga bahwa mereka tuh di expose Yes, entah bangga atau mereka tuh request Jadi pada nunggu-nunggu Kalo gue ketinggalan sehari aja gue upload Makanya gue kena mental juga sih gue upload Kayak, kenapa nih Jawa Timur gak di upload upload Pilih kasih Gue jadi ngelukis cepet banget gitu Ya dari situ tuh gue ngeliat kayak Wah impactnya tuh bener-bener gede Karena through the comment section People actually bangga sama what they're doing Dan ada kayak suatu momen yang gue bener-bener happy banget tuh Tahun lalu, 2 tahun lalu pas gue bikin itu Gue tuh ada angkat satu sport dari Pulauan Riau Nah sportnya ini menarik banget deh Jadi dia tuh kayak olahraganya tuh Ngedayung tapi pake bambu gitu Jadi kayak orang-orangnya di bambu kayak kanu bambu gitu Tapi ngebedain sport ini sama sport ngedayung lain tuh Di depannya ada orang yang joget gitu Jadi kayak enjoy life yang.. Di bagian paling depannya? Iya jadi ada orang joget Jadi kalo dari jauh kan danau kita gak keliatan tuh Siapa yang paling depan Kita bisa liatnya orang yang lagi joget itu loh Yang mana joget itu kayak buru-buruan gitu Nah itu lumayan viral banget Sampai belasan juta views Dan that year, that year pas lagi ada acara itunya Gue dapet banyak banget DM dari orang-orang dari sana Yang kayak bilang tahun ini tuh rame banget Yang nonton sport ini pas dimainin Sampai di repos-repos sama kayak Account official pemerintahannya mereka Video gue gitu-gitu Kayak orang-orangnya jadi over proud gitu loh Kayak sama budaya mereka Dan disitu gue ngeliat Wah impact-nya tuh beneran ada gitu loh Dari mereka ngerasa bangga sama apa yang mereka punya Iya itu bagus dong Itu bagus banget gitu Lu ngangkat, lu membuat sesuatu lebih pop lah Sesuatu yang mungkin terkesan kuno Iya itu tujuan Itu tujuan kan Karena emang itu sih bukan masalah ya Maksudnya itu hal yang sedang dihadapi sama kita sekarang Kita selalu melihat hal-hal yang modern Tapi kita merasa kehidupan kita dan budaya kita tuh Tradisional dan kuno dan tua Bener Nah PR generasi kita nih yang happy-happy ini Adalah untuk membuat ini lebih menjadi zaman sekarang Iya Jadi lu ngelakuin ini dengan lukisan lu dan lain-lain Tapi gue mau nanya, lu udah mulai ngelukis dari umur berapa? Gue ngelukis tuh baru dari SMP sebenernya Jadi belum lama-lama banget baru kayak Lukisan apa? Abstract? Oh enggak, gue dulu mulai dari Chinese painting Marah gitu kan Jadi tuh sebenernya tuh gue Chinese painting tuh gimana? Gila-gila-gila Dari tadi aku mau kayak standing applause disana Oh yang kayak di-fast-fast gitu ya? Iya, kayak Iya, apa yang gak di-fast juga sih Tapi biasanya kayak kaligrafi Cina gitu Jadi sebenernya tuh konteksnya pas gue growing up Gue tuh bukan anak IPS Gue dulu anak IPS banget Ikutannya tuh kayak Oleh pada matematika, science gitu Dulu gue pengen jadi dokter kandungan Pengen jadi dokter lah Terus Dateng pelajaran Mandarin di sekolah gue Gue pindah sekolah di pelajaran Mandarin Gue kagak bisa Mandarin weh Jadi di Kertas ulangannya gue gambar-gambar aja gitu doang Gue gambar-gambar gunung, pohon, kuda, apalah Terus pas gue kumpulin itu ulangannya Kan gue gak bisa kerjain tuh Gue cuman gambar-gambar Guru gue itu tuh Ini makanya gue grateful banget sama profesi guru Karena It takes just one person to believe in you man Waktu itu gue dapet ulangan itu balik dari guru gue Dan dia kasih gue nilai Tapi bukan buat ulangannya Ulangannya gue merah lah Pasti orang gue gak isi apa-apa Tapi dia ngasih gue Nilai? Nilai buat painting Buat gambaran gue Terus dia bilang kayak gini Gambaran kamu tuh bagus Kenapa gak kamu coba explore Terus itu kan maksudnya kita tuh growing up Kalau kita jago di matematika Kita percaya Oke gedenya tuh jadi dokter Gedenya jadi Apa gitu ya Yang something to do it Apa yang kita pinter di sekolah Tapi ketika gue dibikin percaya Kalo Wah ternyata lu mungkin jago nih Gambar Lu mau gak pulang after school lu Belajar Chinese painting gitu Sama Sama Laosha nya waktu itu Jadi pulang sekolah Ikutan tuh Aku after school Ngelukis Painting dari bambu Sampai panda Sampai apalah Sampai kaligrafi Cina gitu Akhirnya Lama-lama confidence nya tuh Kebangkit gitu Kak Dia sangat jenis Dia sangat jenis Dia membutuhkan satu orang aja ya Dia membutuhkan satu orang aja ya Maksudnya kamu bisa melakukannya Dan kemudian kamu melakukannya Makanya aku pengen jadi guru Kak Wah Wow Kalian berdua jelas-jelas diuntungkan budaya Indonesia Dengan aksen Jawa Seksi Javanese Dan dengan lukisan-lukisan tentang Indonesia ya Dan budayanya Nah gue mau nanya Yang lebih fundamental dikit Apa arti budaya bagi kalian? Ken It's the way of life sih bener ya Karena kan setelah saya googling ya Jawaban Miss Universe beda ya Dia udah terlatih untuk pertanya-pertanya kayak gini Diplomatis Alami jalan googling sih ya Itu memang cara hidup kita sehari-hari ya Jadi sebenernya kalau misalnya kita Aku sendiri nih di Surabaya kan udah biasa tuh kayak gitu Cuman kan how we expose it in such an entertaining way Bener Kayak gitu Dan aku pengen ngakat keunikan itu aja sih Biar semakin banyak orang yang tau tentang budaya Surabaya ini Karena sebenernya aku Backgroundnya memang dulu pernah jadi duta wisata di Surabaya Dan it takes so much effort buat Apa namanya Promosiin Pariwisata di Surabaya Karena caranya waktu itu masih mainstream banget Maksud caranya cara-cara biasa ya selamanya Dan itu gak bikin orang-orang itu jadi tertarik nih sama Surabaya Kayak gitu Kalau Eva apa arti budaya? Hmm Wah Bisa color friend gak? Belum google nih Belum google nih Gitu Tapi budaya yang kita identitas itu sebagai orang Indonesia Itu PR for us to learn to love Oh i like that Ya ya We need to Bukan proses pasif Kayak kita aja belajar tentang diri kita sendiri Cari passion tuh Proses yang aktif Kita harus coba banyak hal baru Gitu gitu Sama kayak budaya gitu loh Kita harus coba Kenal dulu Baru bisa belajar sayang sama itu loh kak Jadi kayak makanya aku kalo ditanya sama orang-orang Gimana caranya bisa gitu Kita sebagai anak muda Kan pertanyaannya tuh selalu Gede banget nih Gimana cari kita sebagai anak muda bisa menjadi Insan-insan yang Gak apa Berkenal budaya yang sangat cinta Indonesia Gak ribet sebenernya Dari mulai berbatik ya Kayak kita coba praktis pake batik setiap Gak setiap Jumat gitu kan Ada setiap akhir Jumat Simple kayak support UMKM aja gitu Kayak misalnya Beli makanan-makanan tradisional Gitu Yang bisnis-bisnis yang Jualan makanan-makanan Indonesia Kita support Ya Se-simple ya tuh Gitu loh Gak usah sampe belajar tarian Belajar gamelan Gak usah Kalo mau ya boleh gitu loh Kayak itu All more power to you Malah suka gitu Belajar tarian kecak And support local businesses Yang Yang melestarikan budaya itu loh kak So Ya it's Teamwork juga ya guys Supaya kita semua gak ilang budaya kita yang kita suka ini Gue suka banget Gak ribet Simple Simple tapi harus dengan positive vibes Tepuk tangan lu dong Positive vibes Oke Oke Kita kembali ke Kenny ya Ken Lo Tantangan terbesar lo sekarang apa nih? Untuk bikin konten dengan aksen Jawa Sebenernya It's just not about the accent ya Karena ketika aku Apa namanya explore nih Gimana sebenernya pronunciation bahasa Jawa yang baik dan benar Itu ternyata Yang tertarik ini Sampai Temen-temen di Amerika Jadi bahkan di Australia Di Eropa Itu semuanya pada DM aku nih Kayak Banyak juga kan Orang Indonesia yang menikah sama foreigner gitu kan Dan mereka tuh kayak Hei mbak bocoku gitu kan Suamiku ini tak kirimin ini Biar dia bisa membaca Surabayaan yang bener kayak gitu kan Oh bagaimana menikah sama foreigner gitu ya Iya Jadi mereka tuh daripada instead aku ngajarin sendiri Mereka kirim video aku nih buat tutorial-tutorialnya gitu Ini lucu banget Jadi lu kayak lu jadi guru Makanya Tadi kan dia mau jadi guru Malah lu yang jadi guru Jadi kayak Apa namanya Menurut aku It's not my time buat burnout dulu gitu loh Karena Jadi kayak bukan cuma aksen Jawa aja Bukan cuma bahasa Jawa aja Tapi The whole Indonesia should do this thing gitu Mungkin kita expose dari Makanan kita gitu kan Dari Kain-kain kita Tradisional kita Rumah tradisional kita Kita bikin sesuatu yang bisa kita bungkus dengan menarik ke dunia Kayak gitu Karena kan cara-caranya Gen Z sama millennials itu sebenernya beda ya Sama promosional yang selama ini sangat mainstream nih Misalnya bukan Aku bilang sudah tidak menarik Cuman kan orang sekarang misalnya lihat iklan yang hard selling banget Itu aja udah males kan And it goes the same buat budaya Indonesia Kita jangan Jangan terlalu hard sell budaya ini Jangan terlalu hard sell Ini nih Bener Misalnya Ini nih kita harus kesini gitu Ini nih kita harus kesini Enggak kita bikin aja bungkusnya yang menarik Karena Ini Bisnis opportunities yang sangat gede gitu loh Kalo kita ngomong kayak gini Bukan cuma dari segi aksen aja Jadi aku pengen banget nih explore kira-kira Bagian mana Indonesia yang akan aku jelajahi gitu loh Tapi untuk saat ini emang fokusku mau ke My own hometown di Surabaya dulu kayak gitu sih Tapi sebenernya aku tuh masih pengen juga explore Pasti kan budaya di Indonesia banyak banget nih Sukunya bukan hanya Jawa 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 gitu Jawa adalah kunci Jawa Jawa adalah Aku adalah jawaban dari doa-doamu Bagus Aduh Aduh Minum deh Minum deh Kayak gitu Jadi sebenernya Aku tuh kepingin inspiring orang-orang Dari suku-suku lain nih Buat ayo yuk kita-kita Kita explore yang kira-kira unik dari daerahmu Kayak gitu sih Jadi lu coba memantik api Di orang-orang lain Di provinsi-provinsi lain Untuk memiliki hal yang serupa dengan lu lah Dan kecintaan lu terhadap Jawa ini Mereka aplikasikan di provinsi mereka sendiri gitu kan Eva tantangan lu apa nih? Tantangan terbesar Saat melukis budaya Indonesia Apa sih tantangannya? Tantangannya sebenernya Kalo dalam proyek-proyek yang gua bikin kan Memang Formatnya tuh Apa Proyek yang mecahin rekor ya Itu capeknya Capeknya disitu Sumpah-sumpah Kak Tadi aku tanya gila kan Kayak Loh rekor kamu nih dua gitu Iya Kak Soalnya aku gabut lah Gini 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 Kalo aku gabut nih Aku rebahan Wah Gini gini Wih Mecahin rekor bisa nih dua Mantap juga nih ya Mantap nih dia Kan harus disertai aksi Siap Cakap Jadi tata aneh itu Kayak gini Karena lu Karya-karya lu di masa lalu Udah dapet rekor Lu jadi kayak kebayang kayak Ini karya gua berikutnya nih Gak bisa biasa-biasa aja Itu satu Dan dua Sebenernya ada alasan juga Kenapa aku pilih format yang mecahin rekor Karena creator art ada banyak di Indonesia Ngelukis budaya Ngelukis cendol Ngelukis apa Ada banyak Sampai kayak bagus banget tuh cendol ada juga gitu loh Kayak orang-orang banget kayak Wow cendolnya 3D banget gitu Ada-ada aja Tapi kenapa gak naik Karena Title lu kurang drama kak Berarti ga? Oh clickbait Artnya juga kurang drama Kalo artnya tuh tetep Kalo kita kayak Hari ini aku pengen bikin lukisan tentang Gunung Bromo Yaudah krik-krik gitu Good luck deh Followernya Gak bakal naik deh itu Cuman kalo hari ini aku pengen pecahin Rekor lupusan gunung Bromo terbesar Dan di Bromo nya langsung Sama puncanya langsung Kan bisa tuh naik gitu Jadi itu kenapa sih Aku kan juga harus meet the balance Dimana kayak ini komersial Orang-orang gampang ngerti Apalagi anak-anak kan TikTok tuh masih generasi Z semua Dimana aku bisa meet that line Art yang orang-orang tuh harus jelasin Art kan harus kayak gini nih tuh lukisan gitu Kita jelasinnya kayak gimana gitu Kita harus ngobrol langsung sama pelukisnya Dan kita harus ngerti Tapi kan we only have a few seconds Di social media Untuk bisa bikin mereka langsung ngerti Itu susahnya kak Bikin mereka langsung ngerti gitu Paham, paham, paham Karena ini bukan kayak galeri Mereka bukan masuk galeri Mereka ada waktu untuk melihat satu-satu gitu Enggak, kita yang jebak mereka Bener, mereka tuh kan harus scroll Mereka gak suka scroll Bener, kita jebak mereka bersuka Terus dapet terus nge-grab langsung gitu kan Yes Oke Gue mau kalian ngasih pesan kali ya Untuk Gen Z Di rumah Tentang Bukan tentang sih Supaya mereka lebih aware Dan lebih peduli tentang budaya kita Mungkin kalo dari aku sih Start small aja Gak perlu lagi-lagi Belajar gamelan Terus ikutan gambang keromong gitu Gak usah Gak usah sampe selebayi itu Cukup Setuju Beli kue ape Gitu kan Beli kue cubit Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah Apa ya Seluruh rakyat Indonesia Kayak gitu loh Bahkan di International Eyes pun Kita tuh sebenernya punya keunikan masing-masing Yang perlu kita explore nih Kedepannya Kayak aku nih Aku pro to be Jawa Karena aku Jawara di hatimu Ada lagi Ada lagi Ada lagi Tadi jawaban untuk Dari doa-doamu Sekarang Jawara di hatimu Ini kayaknya stoknya banyak nih Bisa panjang Bisa panjang Udah disiapin Iya 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 Tapi Mungkin gua sedikit tambahin selalu kita main game sih Gua tuh setuju banget sama ini Karena Gua juga sekarang lagi ngoleksi kain Emang Banyak orang ini nganggep ini aneh Karena bahkan Gua ketok Ke Ke pengrajin kainnya ya Mereka bilang tuh kayak Hal-hal yang gua beli Itu yang ngincer tuh cuma bule atau nggak pejabat Gua tuh nanya pengrajin yang udah melukis 40 tahun Mana yang paling lu banggakan? Oke Kalo ada lu jual berapa? Terus negu-negu Supaya nggak malam-malam amat gitu Tapi sekarang gua lagi ngelakuin itu Gua lagi coba mengkoleksi barang Dari negara sendiri Karena semua orang terlalu sibuk mengkoleksi barang Dari negara luar negeri Betul Koleksinya banyak belum? Sudah banyak Ini sedikit gua sedikit bocorin dikit ya Gua kemarin baru beli kain Takutnya kira Ria sama tiktok Tapi udahlah Ini bukan Ria Ini jujur Ini jujur ya Kain ini katanya cuma dibeli 3 orang di Indonesia Sultan Hamengkubono Sama satu menteri Gua nggak usah sebut nama Ini pakai kain ini sangat Desainnya tuh kalo lu lihat Oh ini kain emang berbeda Harganya tuh 25 juta Hmm Jadi emang Kayak gini-gini tuh Bagi gua tuh sekarang Collectibles Itu hal-hal kayak gini Itu hal-hal kayak gini Gua emang ada Itu kain apa? Kain kayak? Kain dilukis Itu batik Batik tulis Oh batik tulis Dari? Dari? Dari Pekalongan Oh berarti Pekalongan Oh Yang bikin mahal itu apanya kak? Pengrajinnya ya? Desainnya Desainnya Dan Desain ukuran dan detailnya Wow Dan dia butuh waktu 7 bulan untuk bikin kain ini Ada rencana nggak mau dipakein jadi apa kainnya? Atau buat dikolek aja? Cuma untuk digantung di dinding Kain ini panjangnya 2,5m x 1m Gitu guys Gitu guys Kalo orang crazy rich ya Bukan Bukan Belikain di 25 juta gantung di dinding Ini bukan crazy rich Ini crazy appreciate Oke kita langsung main game Kita langsung main game ya Oh berubah pertanyaannya Sangat setuju Alasannya? Coba aja sendiri Pasti bilang lebih enak Alasannya? Pasti lebih enak Nggak tau karena jarang makan dengan kaki naik sih Jadi gue nggak tau Inilah berbedaan orang-orang yang ke cafe dan ke warkop Tos please Itu kayaknya unanimous deh Kayaknya semua pasti setuju Pasti Pastilah Karena ada seninya aja tuh Ada dakinya Seni mulu Terima kasih Kenapa? Lo apa? Setuju lah Setuju Kenapa? Soalnya kayak mie instan itu adalah obat sih buat aku Jadi kalo misalnya kamu lagi flu atau lagi batuk gitu Aku selalu bikin mie instan rebus yang curry Terus kamu lebih flu abis itu atau nggak? Lebih flu? Enggak Jadi enak aja anget Gitu loh Enggak lah Siapa yang jawab? Kayak kue lah Kue kan harus dari atas ke bawah Udah ada porsinya Kue diaduk-aduk bingung kan? Kue diaduk-aduk Terus rasanya jadi kayak apa? Ini apa? Gitu kan Dan kadang-kadang lu kecewa Kalo adukan lunga merata Ada bagian yang hambar Ada bagian yang asin banget Terus lu kayak Kenapa gue tadi ngaduknya salah? Kalo ini kan lu bisa expect gitu ya Oh disini memang dipotongin ini Satu ayam dan satu kacang Itu dia bro Oke Nice Oke guys Terima kasih banyak udah ngobrol bareng ya Di video podcast generasi happy Yang gue tangkap dari omongan kita hari ini tuh Budaya Budaya kita Itu saking seksi yang bisa jadi cuan Satu Kedua Kalo bukan kita yang mencintai budaya kita sendiri Siapa lagi? Oke Ketiga Banyak banget opportunity yang bisa di explore di budaya kita Tadi kan lu bilang Salah satu by product dari konten lu Adalah orang-orang jawa di luar negeri Nunjukin suaminya bagaimana berbicara bahasa jawa Itu kan hal yang lu gak pikirin di awal kan Iya sama sekali Jadi banyak produk-produk sampingan yang masih bisa di explore Nah yang keempat menurut gue Emang kalian bener sudah di awal kayak Budaya Indonesia itu Ini tadi kayaknya ngomong Eva deh Kayaknya ya Yang budaya Indonesia itu Gak perlu hal besar Untuk kita mencintainya Orang selalu ber Orang selalu ber Orang selalu ber Orang selalu mikir bahwa untuk mencintai sesuatu lu harus melakukan hal yang besar Yes Sebenernya dari hal yang kecil Tapi numpuk banyak Itu juga bisa menjadi besar Yes Yes Jadi mulailah dari hal kecil Itu kita bakal makin suka dengan budaya kita Asik Yes Asik Yang biasa yang berani mencoba hal baru Jadilah Generasi Happy Indonesia Thank you yen Thank you Thank you Terima kasih.